Di pimpin Ibda Tuege Darus bersama tim Maleo mencidup TSK Penggelapan R2. Manado, dengan merespon laporan masyarakat kanit 1 Satgasus Maleo Polda sulut Ibda Tuege Darus S. SOS kembali melayani yang prima atas responsi cepat melalui dasar surat perintah langsung mencidup tersangka tindak pidana penggelapan 1 unit R2 jenis vario warna biru. Tim Satgasus Maleo Polda sulut ketua tim Kompol Elia Maramis melalui dipimpin kanit 1 Ibda Tuege Darus dalam langkah melakukan penyelidikan waktu dan tempat kejadian TKP, sekira pukul 12 Witarabu tanggal 27 Oktober 2021 Kelurahan Tikala Kumaraka tepatnya parkiran Indomaret Jalan Lumimu, kecamatan menang dari identitas tersangka yang diamankan inisial RT alias Ronaldo 30, asal kampung Pina Betengang kecamatan Manganitu Kabupaten Sangihe Pekerjaan Honorer. Pelapor Frans Sumihe Alamat Desa Matung, Dari kronologi kejadian Satgasus Maleo Polda sulut dipimpin kanit 1 Ibda Tuege Darus yang dikenal lelaki humanis namun tegas dalam mengayomi pada hari Minggu tanggal 27 November 2021 Satgasus Maleo mendapat informasi bahwa tersangka berada di rumah orang tuanya di Kelurahan Teling bawah kecamatan menang sehingga tim menuju ke rumah yang dimaksud, bahwa memang benar tersangka berada di rumah sehingga tim mengamankan tersangka untuk dimintai keterangan, selanjutnya tersangka beserta barang bukti diserahkan ke Polsek menang. Tim Satgasus Maleo Polda sulut yang sudah menjadi dambaan warga sulut atas responsi cepat dalam penyelidikan dan berdasarkan surat perintah, aktivis pelopor Kampik Mas Dusani Sodanding warga Wanea Manado mengapresiasikan, kami mendukung langkah tegas Satgasus Maleo Polda sulut dan jajaran dalam menindak dan memproses siapapun yang melakukan kejahatan di masa pandemi, ujar panggilan Sani Wanita berparas cantik. Terpisah dari itu Ostefin Melope warga Manado Malalayang juga dikenal aktivis pemerhati Kampik Mas kepada awak media mengatakan, kita dukung selalu dengan tujuan mempersempit ruang, ruang kejahatan, kami selalu mendoakan Satgasus Maleo, polisi Maleo selalu memberi manfaat bagi masyarakat, kami kami aktivis pelopor Kampik Mas Maesan Wayam Maleo Lover sulut selalu mendukung kegiatan mulai dari pengayom, pelayan dan pelindung, ini juga merupakan pesan kepada pelaku kejahatan yang berusaha bermain di tengah pandemi COVID-19 agar berhenti karena tetap polisi Maleo mau dapat dan tentu akan melakukan tindakan tegas, ungkap Ostefin Ibu rumah tangga yang aktif giat berpartisipasi dalam patroli KRYD dan Oksyustisi, tim MWMLR. Terima kasih telah menonton!